Besok 1 Februari 2020, Polda Metro Jaya mulai menerapkan sistem e-tilang khusus terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Dewinta Kailola. Dewinta, bagaimana informasi mengenai terkait diterapkannya e-tilang bagi para pengendara motor yang melanggar lalu lintas? Ya, Andin dan Maya serta saudara dapat kami informasikan memang benar sistem e-tilang elektronik yang sebelumnya telah diperlakukan bagi kendaraan roda 4. Gini akan diterapkan juga terhadap pengendara sepeda motor mulai besok 1 Februari 2020. Pada tahap awal penerapan sistem kamera ETLE ini dipasang di sejumlah titik diantaranya sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga jalan MH Tamrin yang dipasang sebanyak 50. 7 kamera, sementara 2 kamera dipasang di jalur Transjakarta Koridor 6 arah Ragunan Monas, tepatnya di depan kantor imigrasi Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Untuk jenis kamera yang digunakan sendiri pun merupakan kamera yang sudah beroperasi sebelumnya dalam pengendaraan elektronik terhadap kendaraan roda 4. Untuk jenis pelanggaran yang dapat tertangkap oleh kamera ETLE yang terhadap kendaraan roda 2 ini, diantaranya penggunaan ponsel saat berkendara, kemudian tidak menggunakan helm, kemudian menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan contohnya berhenti melebihi atau di depan stop line. Alasannya mengapa sampai difokuskan terhadap 4 jenis pelanggaran ini? Karena 4 pelanggaran ini yang dianggap sering menyebabkan kemacetan di Jakarta. Untuk penerapannya di awal Februari ini, kamera ETLE hanya bisa mengidentifikasi dan menilang pengendaraan sepeda motor yang berplat nomor B atau berplat nomor Jakarta. Sementara untuk yang berplat non-B atau di luar kota Jakarta akan dilakukan penilangan secara manual oleh petugas dari ditelantas kolda Metro Jaya. Nah, untuk langkah awal dari penerapan sistem penilangan elektronik terhadap kendaraan roda 2 ini, nantinya mulai besok di awal Februari selama sekitar kurang lebih satu pekan, pihak ditelantas kolda Metro Jaya akan melakukan sosialisasi terkait sistem penilangan elektronik terhadap masyarakat. Untuk sistem penilangannya sendiri berdasarkan informasi yang kami terima memang tidak jauh berbeda dengan sistem penilangan yang telah berlaku sebelumnya untuk kendaraan roda 4. Nah, untuk itu para pengendara sepeda motor dihimbau nantinya untuk apabila akan kena tilang, denda tilang sebaiknya dibayar sebelum 7 hari sejak klarifikasi karena STNK yang diblokir tidak akan bisa diperpanjang bila denda tilang belum dibayarkan. Kendaraan akan dianggap tidak memiliki surat-surat yang sah atau STNK apabila denda tersebut belum dibayarkan karena STNK kendaraan akan ada dalam kondisi terblokir. Kemudian STNK yang terblokir bisa diaktifkan kembali apabila pengemudi atau pelanggar sudah membayar denda tilang. Dan saudara dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya sendiri mengklaim sejak penerapan tilang elektronik ini pada 2018 lalu, lalu sejak tanggal 1 November 2018 hingga November 2019 sebanyak 54.074 pelanggar yang sudah ditindak. Dan diyakini bahwa melalui sistem ini denda tilang yang diterkumpul dan diserahkan ke kas negara berjumlah 3,9 miliar rupiah. Polisi juga mengklaim bahwa jumlah pelanggar lalu lintas berkurang karena sistem ini yakni turun sebanyak 27 persen. Untuk itu, dari pihak kepolisian juga berharap dengan adanya perluasan tilang elektronik yang awalnya hanya untuk kendaraan roda 4, kemudian sekarang sudah diperlakukan untuk kendaraan roda 2, dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Demikian yang dapat dikabarkan kembali ke studio Andin dan Maya. Dewin Takailola melaporkan langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.